Komisi 5 DPR RI mendorong Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT menyelesaikan persoalan para transmigran secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 5 DPR RI Hamid Nuryasin. Hamid berharap para transmigran yang telah meninggalkan kampung halamannya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik perlu diperhatikan, kurangnya ketersediaan lahan dan minimnya lapangan kerja menjadi alasan warga untuk bertransmigrasi. Namun, banyak persoalan sengketa lahan milik para transmigran yang belum terselesaikan. Sehingga, dalam menjalankan pekerjaan sebagai petani, para transmigran kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hamid mendorong Kementerian Desa untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, serta meningkatkan pembinaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Banyak persoalan terkait dengan akses, mungkin infrastruktur, terkait dengan kepemilikan lahan yang sekarang kan masih banyak yang belum menjadi SHM. Kalau mereka sudah punya SHM kan dia secara hati juga lebih tenteram ketika mengolah lahan juga. Dan juga harus disiapkan fasilitas-fasilitas untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Itu masukan-masukan yang tadi kami sampaikan kepada Pak Jirjen. Ini tanggung jawab kita bersama dan sebisa mungkin kita harus ikhtiarkan agar masalah-masalah itu bisa segera teratasi dengan baik.